Yo, halo semuanya, balik lagi dengan aku Febri di Game Toro Fantasi Jadi disini gue mau ngebagiin tips dan trik, ini sebenernya agak sedikit curang Buat kalian yang lagi kesusahan di bygone ini ya guys ya Nah disini ada tips buat kalian agak sedikit mengurangi beban kalian lah Di lantai berapapun kalian sekarang Jadi disini ada tips buat ngegunain 6 relik Yang artinya kalian tuh reliknya harus berguna semua buat di combat kalian Contohnya, kayak aku ya, buat ininya kalian dikerahkan Nah disini kalian kan ada set-set ya, set 1, set 2, set 3 Nah usahakan set 3 set ini, kalian pilih yang kayak bener-bener reliknya tuh berguna buat combat kalian Contohnya kayak ini buat ngebekuin, atau ini, plus lock, ini, ini, sama ini, sama ini Tapi ini dengan syarat kalian harus pakein dulu buat awal-awal Contoh, gini guys, aku gini ya, aku ke G ini, aku ganti yang ini dulu ya Contoh doang ini, aku pakein dulu, 3, 2, terus ini 1, ini 3, nah terus kita oke, terus ke sini Nah ini kan kita masih kepake tuh, nah gitu guys tuh, jadi masih kayak, tuh angin puyuhnya juga masih ada gitu Ini contoh doang guys ya, contoh doang oke, jadi buat 6 relik juga bisa gitu, kurang lebih kayak gitu Jadi usahakan kalian bener-bener kayak memanfaatkan tuh, ini kan relik aku kan kayak dipake yang ini ya tuh Kan bisa liat sendiri ya, terus ada trik juga buat disenjata guys, disenjata juga ada sama juga Cuman di ini tuh kurang efektif ya, di server global itu kurang efektif karena senjata-senjata ini tuh masih kayak yang kurang gitu loh Kalau misalnya di China kan udah kayak banyak senjata yang bisa ngasih buff, yang bisa ngasih ini, yang bisa ngasih cross, damage, dan lain-lain itu udah banyak banget Sedangkan di global itu masih belum, jadi sebenernya cara ini tuh kurang efektif buat di channel global gitu Cuman ini cara ini tuh bisa dibilang buat ke depannya gitu, buat ke depannya kalian gitu Oke, langsung aja buat ke caranya ya guys ya, ini aku matiin dulu Oke, untuk caranya tadi kan untuk buat pake 6 relik ya guys ya, sekarang buat pake buff-buff dari senjata Contoh, kita harus ngatur dulu, misalkan ini buat senjata kalian utama gitu, buat ngelawan boss itu Terus ini senjata kedua buat kita itu buat kayak ngambil buff-nya aja gitu, soalnya di senjata-senjata sekarang kan masih kayak Cuman limited-nya aja baru ada Nemesis sama si ini kan, freak kan, jatuhnya kayak gitu Nah oke, jadi disini kita memanfaatkan pasif dari ini, ini, sama ini ya Contoh, aku disini kan udah pake set yang kedua ya, yang set kedua itu yang dimana aku setnya yang ini, yang ini, sorry, yang ini ya Zero, Nemesis, sama si Coco Ritter Oke, sebagai contoh gini, misalkan kita ini, skill dulu Set, kita kan disini kan udah ada totem ya, terus ini, terus langsung si Zero, skill Nah kita disini, nah kita langsung ganti ke senjata bagian set yang pertama Nah, kita walaupun udah ganti, disini kita ada kayak punya Coco Ritter, punya si Defend-nya si ini Defend-nya si Zero, sama si, itunya si, apa namanya Punyanya si Nemesis tuh, towernya Padahal mah kita udah gak pake punya Nemesis gitu, di senjatanya gitu Nah ini sangat-sangat berguna banget buat kalian yang emang butuh banget kayak buff buat di awal-awal Kalau misalkan lawan boss gitu, kalau misalkan bossnya susah Ini sangat ngebantu, walaupun emang gak ngebantu banget Cuman ini buat kalian yang emang kesusahan gitu nantinya Yuk kita langsung aja praktekin kurang lebih kayak gini guys ya Kalian kesini, terus ke senjata, kalian ganti dulu kesini, terus kesini, terus kalian misalkan ini Kalian bisa kesini, ini terus eh, terus ini, terus skillnya itu Zero masih cooldown lagi Ya intinya kayak gitulah, skillnya cool, terus ini, terus ini pakein semua skill, terus ini Nah oke, set, kita langsung ganti ke senjata ke pertama Kita disini ada semua buffnya tuh, nah kan, kita langsung skill, ini Kalau misalkan kalian lebih cepet, kurang cepet sih sayangnya Kalau misalkan kalian cepet, mungkin lebih cepet lagi ya, mungkin buat fast hangnya gitu Ini penting nih, soalnya lumayan juga gitu, buat kalian yang kesusahan di awal-awal gitu Oke gitu aja sih guys ya, semoga ya ini emang kayak kurang berguna Karena ya, buat di skill ini kan karena senjatanya masih sedikit ya Tapi kalau senjatanya mungkin kayak udah kayak ada buff segala macem itu udah enak gitu Contohnya mungkin di Tsubasa, kalau misalkan lu udah konstelasi atau konstelasi 3 gitu Buat kayak ngebuff damage tem-tem kalian, kalian bisa pake itu buat nge-trigger awal-awal buat gitu Intinya asalkan kalian fast hang aja sih, ya gitu aja sih guys ya Semoga tips dan trik ini berguna sih, walaupun emang agak susah Cuman ya, dicoba aja guys ya, cuman intinya bisa lah Yuk, WFBri, bye-bye